Halo guys, welcome to my channel Kembali dengan saya Raka Hanya di Alternative Channel Channel yang selalu membahas hal-hal menarik di seputar kita Dan di video kali ini Saya ingin membahas tentang Seputar Youtube Namun disini bukan tutorial Namun saya akan bercerita tentang Apa yang saya alami di kolom komentar Karena selama ini Ya banyak orang-orang yang berjenis seperti itu ya Bahkan Enggak Enggak jarang juga Komentar-komentar yang seperti itu dapat membuat Seseorang menjadi kesel Terutama pemilik video Ataupun yang komentar tentang video tersebut Yaitu adalah komentar tentang Permintaan support sub Benar Benar banget ya Saya ingin membahas tentang permintaan support sub Di kolom komentar Dan disini saya kemarin Sudah sering banget sih Bukan sekali ini saya mengalami Kejadian tersebut Sudah sering banget saya temukan di kolom komentar Padahal saya ingin balas Komentar yang memang benar-benar bertanya Ataupun Yang benar-benar ingin mendukung video tersebut Atau Merasa video itu bermanfaat Namun Di sela-sela satu sisi pan itu ada Yang saya kira Orang-orang seperti itu bisa saya tebak ya Itu palingan cuma Apa ya Cuma buka videonya Langsung komentar Bang Kunjungi channel gue dong Subscribe Dan nanti gue subscribe Itu yang bikin kesel Karena Gimana ya Kalau sekali dua kali sih Saya gak masalah Mungkin keliatan lucu Tapi kalau udah berkali-kali Itu saya merasakan Ada yang gimana Bikin jengkel sih sebenarnya Padahal Sudah diceritakan Atau sudah dikatakan oleh Tim youtube itu sendiri Bahwa Support sub itu Memiliki nanti resiko Di kemudian hari Yaitu Salah satunya Nanti Apa ya Terindikasi Bahwa Channel kita itu Melanggar aturan Daripada youtube Kemudian Sudah dari youtuber-youtuber Yang besar Yang membahas Tentang tutorial Seperti yang Youtube Juga sudah sering Banget membahas Tentang hal itu ya Yaitu tentang Tidak disarankannya Untuk menggunakan Secara Support sub Untuk menambah subscriber Dan Ini Saya Dulu Ya apa ya Dulu saya pernah Itu Apa ya Karena merasa Gimana ya Pernah ada orang yang Minta saya subscriber Minta Saya untuk Subscribe channelnya Oke Karena Gimana ya Perasaan itu Awal-awalnya itu Saya kira Tidak seperti itu ya Kemudian ada Ya Saya lihat channelnya Ya Kontennya memang ada ya Walaupun penontonnya Belum banyak Saya Dukung dia dengan subscribe Namun Ternyata Tidak sampai dua Jam itu Dia sudah Unsubscribe kita Itu aneh ya Itulah Semenjak itu Saya menjadikan pelajaran ya Waktu maunya Saya mendukung Tapi ternyata Orang tersebut Tidak bertanggung jawab Seperti itulah Orang-orang Jenis-jenis itu Emang seperti itu Akan terjadinya Kita diminta subscribe Karena dia Sudah subscribe balik Kemudian Misalnya ada orang lain Yang setuju Dengan mau Saling subscribe Tapi dua jam kemudian Dia akan Unsubscribe ya Atau Unpull lah Kalau di luar youtube ya Ya seperti itu sih Memang kejadiannya Dan Nggak cuma di youtube aja Yang terjadi seperti itu Bahkan di tiktok Seperti itu Di instagram juga Seperti itu Kejadiannya ya Dan Memang Gimana ya Susah dijelasin sih Hal-hal seperti itu Karena memang benar Orang-orang seperti itu Yang tidak bertanggung jawab Sebenarnya Saya ingin bertanya deh Apa sih Paedahnya Untuk melakukan hal Seperti itu ya Padahal hal yang Sudah jelas-jelas Dilarang oleh youtube Untuk Atau bukan dilarang sih Tapi tidak disarankan oleh youtube ya Untuk melakukan Support Jadi Menurut saya Jika kontenmu Sudah Bermanfaat Untuk orang lain Saya kira Orang lain itu Tidak perlu diminta Subscribe pun Nantinya akan Secara otomatis Akan subscribe channel anda Contohnya begini Sekarang Kita sempat Kamu ya upload video Kemudian orang lain menonton Orang lain akan merasa Videomu Bermanfaat Misalnya Nanti Kemudian Mungkin belum subscribe ya Dari Pertama menonton video teman-teman Kemudian Dari Teman-teman upload video lagi Kemungkinan besar Video teman-teman itu Direkomendasikan kepada Seseorang yang pernah Menonton video Teman-teman yang lain Jadi ya Misalnya Orang tersebut Kembali Tertarik Atau merasa manfaat Daripada video teman-teman Yang selanjutnya itu Dari sana Kemungkinan Akan tumbuh Dari like Ataupun bisa Kalau teman-teman beruntung Bisa itu langsung Disubscribe Untuk Channel teman-teman Itu sih Itu adalah Kalau subscribe itu adalah Keberuntungan Usaha Dan Hati nurani Itu Tidak bisa Dibisahkan Tidak bisa Dengan hanya Digunakan Support Sam Namun Karya teman-teman itu Tidak apa ya Tidak bermanfaat Untuk orang lain Seperti Saya di channel ini Saya di Sebagian besar ya Mungkin Saya minta Subscribe itu Waktu di awal-awal Channel ini Berdiri Mungkin Saya meminta Untuk subscribe Tapi Dari 180 video Di channel ini Saya Mungkin 170 Video itu Saya tidak pernah Meminta Untuk orang lain Untuk subscribe Channel saya Dan Hasilnya ya Seperti ini Sampai saat ini Walaupun belum banyak Karena Ada beberapa Video saya Itu Dirasa Bermanfaat Orang lain Kemudian Channel saya Disubscribe Seperti Alasan saya Kenapa Tidak Meminta Penonton Untuk subscribe Channel saya Yaitu Saya Selama ini Saya sadar Saya tahu Video-video Saya itu Mungkin Berasal Keluar dari Ego saya Sendiri Yaitu Saya hanya Menjalankan Hobi Tidak Terobsesi Oleh Penghasilan Ataupun Mengejar Sesuatu Jadi Sehingga Video-video Saya itu Ada beberapa Memang Kebanyakan Memang Penonton Sedikit Karena Itu Merupakan Keluar Dari Ego Saya Sendiri Bukan Terlalu Bermanfaat Untuk Orang lain Atau Untuk Penonton Mungkin Video-video Yang Bermanfaat Untuk Orang lain Disini Adalah Tutorial Tentang Kelistrikan Ataupun Tutorial Tutorial Yang lain Itu Mungkin Akan Bermanfaat Untuk Teman-teman Tapi Kemudian Saya Vlog Itu Misalnya Hanya Untuk Iburan Saya Sambil Minta Subscribe Kebanyakan Orang lain Itu Kemungkinan Tidak Akan Bisa Apalagi Di channel Ini Videonya Tidak Di Edit Dengan Secara Profesional Namun Hanya Di Edit Sedemikian Rupa Agar Ada Video-video Yang Di Channel Ini Terbaru Biar Gimana Karena Saya Sendiri Sekarang Karena Channel Sudah Dimodinisasi Jadi Kalau Kita Tidak Bikin Video Saya Itu Ngerasa Bersalah Karena Gimana Ada Bolong Misalnya Seperti Itulah Perasaannya Jadi Ya Kurang lebih Seperti Itulah Kalau Subscriber Itu Memang Benar-benar Tidak Bisa Dipaksakan Melainkan Dari Niat Dan Hati Nurani Dan Orang-orang Merasa Kalau Video Di Channel Teman-teman Itu Bermanfaat Kemudian Tanpa Disuruh Pun Dapat Diminta Pun Orang Tersebut Akan Men Subscribe Channel Kita Kemudian Seperti Ini Juga Jumlah Subscriber Itu Tidak Menjamin Kita Mendapatkan Penonton Banyak Terutama Di Channel Ini Sampai Saat Ini Baru Memiliki Ya Bagi Saya Ini Cukup Besar Mungkin Bagi Orang Lain Atau Tidak Bisa Dibandingkan Dengan Channel Channel Yang Kemudian Yang Nonton Video Di Channel Channel Ini Hanya Sekitar 1-2% Yang Subscribe Di Channel Ini Melainkan Penonton Datang Dari Yang Tidak Subscribe Channel Ini Itulah Kenapa Saya Katakan Tadi Jumlah Subscriber Tidak Menjamin Banyak Sedikitnya Penonton Di Channel Kita Semua Itu Tergantung Daripada Video Kita Sendiri Yaitu Entah Bisa Bermanfaat Untuk Orang Lain Atau Tidak Kalau Di Channel Ini Saya Rasa Memang Penonton Sedikit Kecuali Saya Bisa Membuat Tutorial Tutorial Yang Memang Bermanfaat Kira-kira Di Channel Ini Satu Hari Itu Bisa Mendapatkan View Sekitar 4.000 Dan Kalau Penghasilnya Sudah Pasti Sekitar 1 Dollar Perhari Walaupun Sedikit Ya Tidak Apa-apa Karena Saya Sudah Bersyukur Sudah Diberi Kesempatan Untuk Berkarya Di Youtube Dan Disini Saya Sudah Bisa Mencurahkan Semua Apa Yang Saya Bisa Dan Itulah Kenapa Saya Ingin Terus Berkarya Tanpa Melakukan Kecurangan Di Youtube Dan Ya Semoga Video-video Selanjutnya Bisa Bermanfaat Untuk Teman-teman Tidak Mengutamakan Ego Saya Oke Cuma Itu Yang Bisa Saya Share Semoga Video Ini Bisa Mencerahkan Membuka Hati Teman-teman Agar Tidak Mengulangi Dislike Jika Suka Dan Dislike Jika Tidak Suka Sampai Bertemu Di Video Selanjutnya Support Sub